Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Muhammadiddi Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Sebenarnya Anjuran menikah Dalam islam Kepada manusia Itu banyak hikmah yang ada dibalik Menikah tersebut Misalnya saya pernah mendengar Salah satu hadis nabi mengatakan Tiga orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Yaitu Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya Budak yang ingin Membebaskan dirinya dari tuannya Dan orang yang berjihad Dalam jalan Allah Atau jihad Nah dari hadis tersebut Kita sudah bisa mengambil kesimpulan Bahwa orang yang menikah Karena takut Karena dia menjaga kehormatan dirinya Maka dia termasuk Orang yang akan dijaga Orang yang akan dipastau Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga saya pernah mendengar hadis Terkait Anjuran dan sunnah Yang dilakukan oleh nabi Barang siapa yang cinta kepada sunnahku Maka dia cinta kepadaku Dan barang siapa Yang cinta kepadaku Maka dia akan bersamaku Telah di surganya Allah Nah salah satu dari sunnah Rasul adalah Menikah Mengapa demikian? Karena dibalik layan nikah Ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil Menikah ini termasuk bagian dari kekuasaan Allah Sebab ketika kita diberikan ujian oleh Allah Dalam hubungan keluarga Maka pahala yang akan Allah berikan Ini akan dilifat gendakan Akan dilifat gendakan Lain halnya ketika kita belum menikah Mungkin ketika kita surat Surat sendirian Pahalanya cuma satu Tapi ketika kita surat berjamah dengan istri Itu lebih utama daripada kita Surat berjamah Mengapa hikmah-hikmah disini disebutkan Ini termasuk bagian Dari tanda kekuasaan Allah Sebab ketika kita beribadah sekalipun Beribadah sekalipun Beribadah sekalipun Apalagi sholat Bisa-bisa pahalanya itu dilipat gendakan Dilipat gendakan Dan istrinya adalah Salah satu jalan untuk menjadi kaya Misalnya saya contohkan Ketika kita masih belum menikah Kita masih bujang lah Anggaplah kita masih bujang Nah Allah memberikan rezeki kepada kita 1% Ini terus 1% Tapi ketika kita menikah Maka otomatis rezeki akan diberikan Tuhan kepada kita Ini sudah ada tanganannya Ini sudah ada tanganannya Dan makanya hikmah disini adalah Salah satu jalan untuk menjadi kaya Banyak rezeki Ketika kita tidak punya pekerjaan Ketika kita tidak punya pekerjaan Ketika kita menikah ada saja Sesuatu yang akan kita kerjakan Untuk apa? Untuk menekahi Menekahi keluarga Ternyata itu betul Betul Mengapa demikian? Sebab ketika kita berkeluarga Otak kita Pikiran kita Otomatis Akan Apa namanya Apa istilahnya ya Akan berpikir sendiri Mau kemana saya? Mau dibawa kemana masa depan saya? Mau dibawa kemana masa depan istri Dan anak-anak saya? Itu yang dipikirkan ketika kita sudah menikah Ketika kita sudah berkeluarga Dan yang kedua adalah Menikah ini termasuk ibadah Dan dalam menikah Ini bisa menyempurnakan Daripada agama-agama kita Dan seterusnya Nah ini Pembahasan yang mungkin Menarik ya Sebab Ini berbicara kriteria Kriteria memilih pasangan hidup Di dalam menentukan kriteria Percaraan pasangan Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan Di antaranya Pertama yang berkaitan dengan agama Nasab Harta Kecantikan Dan lain sebagainya Saya pernah membaca Salah satu hadis Mengatakan Janganlah kamu menikahi wanita Karena kecantikannya Mungkin Kecantikan itu Akan membuatmu hina Jangan kamu menikahi wanita Karena harta Dan tatanya Mungkin saja Harta atau tata itu Membuatmu melampaui batas Akan tetapi Menikahilah wanita Karena agamanya Sebab Seorang budak wanita yang soleh Meskipun buru wajahnya Itu Yang pertama adalah agama Sebelum kita memilih kriteria yang selanjutnya Lihatlah agamanya terlebih dahulu Ketika kita sudah melihat agamanya tersebut Oh bagus agamanya Barulah kita memilih kriteria yang kedua Apa kriteria yang kedua Adalah Nasab Mengapa Nasab dikatakan kriteria memilih calon pasangan Sebab Ketika kita Apa namanya Sembarangan memilih pasangan kita Otomatis Misalnya Nasab dia dari Kalangan teroris Keturunan dia dari kalangan teroris Otomatis kita ditakutkan Ikut kepada mereka Makanya Islam itu menganjurkan Untuk bagaimana kita memilih calon pasangan Sekiranya kita bisa melihat Nasabnya Dari keluarga siapa Oh dari keluarga mana Yang ketiga Yaitu adalah harta Kita lihat hartanya Sebenarnya ini tidak terlalu penting Harta ini nomor kesekian kali Harta nomor kesekian kali Sebab harta bisa dicari Sebab memulai dari nol Itu lebih sempurna daripada kita Memulai dengan membuka masa kita Kita sudah melihat harta Harta sebenarnya bisa dicari Cuma ini masuk ke dalam kriteria Misalnya kamu yang perempuan Memilih Seorang pasangan Kamu harus melihat Eh dia dari keluarga apa Dia dari keluarga apa Oh agamanya bagus Oh nasabnya bagus Oh coba lihat Kalau misalnya dia orang tidak punya Ini kadang wanita juga Nervous Kadang wanita juga Infeel Mau menikah dengan dia bagaimana Tidak mau menikah sudah Kadung sayang-sayangnya Iya kan Betul Sebab Kalau kita sudah menikah Yang difikirkan disini adalah Finansial Ekonomi Ekonomi Dia selalu menerima Dia selalu menerima Meskipun suaminya memberikan uang 50 ribu Dia kona Suaminya memberikan uang 100 ribu Dia selalu kona Namun sebaliknya wanita juga bisa memikir Memilih Memilah Mana pasangan yang harus saya pilih Untuk mendampingi Saya gelap Ketika sampai saya Hari ketuk siang Dan yang terakhir adalah kecantikan Buat kalian para cowok Para laki-laki Ingat Kecantikan itu nomor kesikian juga Yang terpenting disini adalah Menurut Adi Srami Agamanya terlebih dahulu Kecantikan bisa dicari Kalian belikan beda Kalian belikan produk-produk MSI Itu sudah cantik Tapi agama Tapi agama Itu tidak bisa ditukar dengan Dengan uang Kecantikan bisa ditukar dengan uang Tinggal kita beli beda Cukup selesai Cantik sudah istri kita Namun ketika agama Tidak bisa dibeli dengan uang Nah Mengapa demikian Sebab dari kriteria-kriteria ini Yang sudah saya sebutkan tadi Ini adalah Penentu Pasangan hidup kita Makanya Islam memberikan dua sisi Yang pertama itu Yang saya sebutkan tadi Empat Dan yang kedua Yang berkaitan dengan selera pribadi Misalnya Saya Oh saya suka wanita yang tinggi Oh saya suka wanita yang pesek Oh saya suka wanita yang cerewet Misalnya ya Oh saya suka wanita yang cantik putih Dan lain sebagainya Ini termasuk Selera Yang berkaitan dengan pribadi Dengan pribadi diri kita sendiri Dan yang seterusnya adalah Suku Status sosial Dorak pemikiran Pemikiran dan fisik Dan lain sebagainya Nah mungkin itu Tidak perlu dijelaskan Nah tapi yang perlu kalian garis bawahi Yang pertama adalah kepribadian Sebab Dalam kepribadian itu Wanita Atau seorang laki-laki Itu bisa dibentuk karakternya Itu bisa dilihat karakternya Makanya Sebelum kalian memilih calon pasangan Pilihlah terlebih dahulu Carilah terlebih dahulu Seleksilah terlebih dahulu Bagaimana kepribadian Wanita atau laki-laki tersebut Oh kepribadiannya baik Oh kepribadiannya buruk Mungkin buruk bisa dirubah Asalkan kamu kuat Mengajaknya untuk berubah Mengajaknya untuk berubah Kalau kamu tidak kuat Ditakutkan Kamu ikut masuk Kedalam apa yang mereka kerjakan Apa yang mereka dia kerjakan Itu yang ditakutkan Makanya dalam Islam juga Memilih calon pasangan Dalam kepribadian Dalam perspektif kepribadian Ini juga penting Misalnya juga fisik Saya katakan fisik Mohon maaf Dalam hukum pernikahan Hubungan inti Itu memang perlu Dan mungkin dikatakan wajib Bagi seorang Suami istri Tapi yang tidak sah Garis bawah ini Bagi kalian yang masih belum sah Atau masih pacaran Jangan coba-coba Misalnya seperti itu Fisik Kita melihat dulu Bagaimana fisik Fisik wanita Atau laki-laki Yang akan menjadi Pendamping hidup kita Misalnya laki-laki Melihat seorang wanita Saya ingin melihat Calon istri saya Bagaimana rupanya Bagaimana Dan lain sebagainya Maka itu diperbolehkan Dalam artian Ada batasan-batasan tertentu Misalnya Seorang wanita Mau Dilama oleh seorang laki-laki Tapi mohon maaf Laki-laki tersebut Fisiknya tidak sempurna Misalnya Saya katakan Anak kelaminnya Tidak mampu Untuk memberikan Rangsangan Atau tidak Mampu Untuk memberikan anak Nah ini Tidak apa-apa Bagi seorang wanita Untuk menolaknya Atau mungkin Nanti di kemudian hari Kalian sudah menikah Pas otomatis Laki-laki tersebut Si otomnya itu Tidak hidup Kalian tidak apa-apa Membuka cerai Dalam Islam pun juga Diajarkan Nah Sekarang kita Beralih ke mahrum Wanita yang haram Dinikahi Sebelum kita Lebih lembek Sedikit jauh lagi Kalian mungkin Sudah tahu Mahrum itu apa Mahrum itu adalah Sebuah istilah Yang berarti Wanita Yang haram Untuk dinikahi Misalnya disini Ada Bagian-bagiannya Wanita yang Bersifat abadi Mahrum Maksudnya Mahrum yang bersifat abadi Apa yang Mahrum yang bersifat abadi Mahrum yang bersifat abadi Disini adalah Mahrum karena maso Mahrum karena keturunan Nah Kalau kita misalnya Mau menikah Dengan saudara Kandung kita sendiri Itu yang tidak boleh Dan itu bersifat Moklak selamanya Dan abadi Tidak bisa diganggu-gugat Dan yang kedua Disini adalah Mahrum karena Musaharo Atau berisanan Ini juga tidak diperbolehkan Dalam islam Dan yang terakhir Disini juga Mahrum karena Rodok Apa Rodok Penyusuan Atau susuan Kalau misalnya ada Seorang Wanita dengan perempuan Namun dia Satu susuan Dengan satu ibu Ini tidak boleh Untuk dinikahi Dalam akurat islam Dan itu Mahrum yang bersifat sementara Nah disini juga ada Beberapa bagian Yang bersifat sementara Yang pertama adalah Istri orang lain Nah ini Ini yang Ambigu artinya Mengapa Ambigu Disini jirjir Disini dijelaskan Istri orang lain Nah istri orang lain Yang bagaimana Apa Apa Jangan-jangan Kita disuruh Untuk merebut istri orang Tidak Bukan seperti itu Atau Jangan-jangan Kita disuruh Mencuri istri orang Bukan seperti itu Yang dimaksud disini adalah Istri orang lain Ketika Istri wanita tersebut Sudah cerai dengan suami Suami yang pertama Nah baru kita Boleh menikahinya kembali Asalkan Dia sudah sampai Kepada masa Masa idahnya Masa idah itu Minimal 3 bulan Tergantung sih Tergantung kondisi Wanitanya Kalau misalnya Kondisinya Sedang hamil Atau sedang haid Kalau misalnya sedang haid Itu mungkin Dalam aturan syariah Atau fikir Itu 3 kali suci 3 kali suci Dan yang seterusnya adalah Istri yang telah ditalahkiga Menikah dalam keadaan Inhram Menikah dengan wanita budak Menikah dengan wanita bezina Menikahi istri yang telah dinian Menikahi wanita non muslim Yang bukan kitabia Atau muslikia Nah Dari beberapa Keterangan yang diatas Bisa kami sungurkan Bahwa Anjuran menikah Itu memang Memang diutamakan Memang diprioritaskan Dalam islam Meskipun Dari menikah itu Dibagi beberapa Hukum Ada sunnah Mubah Dan lain-lain Nah Meskipun Meskipun Daripada itu Menikah itu juga Harus ada kriterianya Bukan sembarangan Kita menikah Kita harus melihat dulu Bagaimana agamanya Bagaimana nasuknya Bagaimana ahlaknya Bagaimana Hartanya Dan lain sebagainya Bagaimana kecantikannya Nah Kalau sudah agama Dengan ahlak ini sudah Mampan Sudah bagus Maka otomatis Harta Kecantikan Dan lain sebagainya Ini mampu Untuk dikondisikan Mungkin hanya itu Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kalian yang melihat Video ini Kurang lebihnya Dari saya Mungkin kalau ada Salah kata Atau salah Perfensi Silahkan Komentar di bawah Komentar kalian Memang Saya harapkan Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton